Halo bunda dan teman-teman semua Assalamualaikum Di video kali ini aku akan share Cara membuat ayam bakar yang enak Tanpa ribet Meskipun pakai bumbu instan Tapi rasanya gak kalah dengan yang pakai bumbu komplit Yuk kita langsung ke resepnya Yang pertama kita sediakan ayam 1 kg Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman Kita masukkan dalam wajan Kemudian kita kasih Bumbu racik ayam goreng Instan ya Ini untuk 1 kg aku pakai 1 bungkus Lalu tambahkan 2 sendok makan gula merah Dan juga 4 sendok makan kecap manis Kemudian kita masukkan 400 ml air Lalu kita aduk seperti ini ya teman-teman Ini kompornya masih belum aku hidupkan ya Tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek 2 lembar daun salam Dan juga 2 lembar daun jeruk Daun jeruknya bisa kita sobek-sobek dulu ya teman-teman Supaya aroma wanginya lebih keluar Kita mulai hidupkan kompor Dan ini kita aduk-aduk sebentar seperti ini ya Ini kita akan masak sampai airnya ini benar-benar menyusut Dan teman-teman bisa sesekali mengaduk atau membalik ayamnya 5 menit sekali ya Dan ini dia ayam ungkepnya setelah 20 menit ya teman-teman Sudah menyusut airnya Nah ini bumbunya juga sudah meresap ke dalam ayamnya Kita bisa matikan kompor ya Untuk ayamnya ini kita akan pindah ya dalam wadah seperti ini Dan untuk sisa-sisa serai dan juga daun-daunannya kita buang ya teman-teman Dan ini dia sisa kuahnya akan kita jadikan bumbu olesan saat membakar nanti Kita bisa pindahkan ke mangkuk kecil seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita bisa langsung memanggang ayamnya Ini kita pakai teflon anti lengket Kita kasih 1 sendok makan margarin dan kita lelehkan seperti ini Kemudian kita masukkan ayamnya satu-satu ya Untuk api kompornya ini pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman Supaya nggak gampang gosong Kemudian kita olesi setiap ayamnya ini dengan bumbu oles yang tadi ya Supaya nanti rasanya lebih mantep Teman-teman bisa bakar ayamnya di atas arang ya Itu lebih enak rasanya Tapi karena disini judulnya itu bikin ayam bakar sat-sat yang praktis Jadi aku bakarnya pakai teflon aja Nah ini ayamnya sudah beberapa menit kita balik ya teman-teman Setelah dibalik kita olesi dengan bumbu lagi Memanggang ayamnya ini nggak perlu lama ya teman-teman Karena ayamnya itu udah matang sempurna Dan setelah dioles kita tunggu 1-2 menit lagi Dan bila warnanya sudah agak gosong seperti ini Ini udah cukup ya teman-teman Ayamnya kita bisa angkat dan sajikan Sisa ayam yang belum dibakar bisa kalian simpan di chiller ya teman-teman Bisa awet sampai 3 hari Dan alhamdulillah ayam bakar praktis kita udah siap untuk menemani makan siang Lebih enak lagi bila dilengkapi dengan lalapan dan juga sambelnya ya teman-teman Thanks for watching dan jangan lupa rekuk di rumah ya Bila kalian suka dengan konten yang gue bagikan Jangan lupa kasih aku like, komen, subscribe, share dan juga aktifkan tombol notifikasi